Kembali di kompas siang, sodara bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akhirnya mengungkapkan ingin meminang putra sulung Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Dan langkah politik Gibran bisa mulus bila uji materi dikabulkan sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan depan. Iya maksudnya pengawan juga masih minim gitu loh Pak Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Bagaimana kalau kenda rakyat? Ini kita tidak bicara kenda elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, tanda sendir-sendir dengan mana. Setelah putusan MK dibahas bersama Kim? Iya dong, kita tunggu. Prabowo akhirnya terang-terangan menyatakan niatnya meminang putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi pasangannya di Pemilihan Presiden 2024. Langkah ini mulus bila Senin pekan depan, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Batas Usia Minimum Capres-Cawapres di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Batas Usia Capres-Cawapres yang digugat ada di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di pasal itu, Batas Usia Minimum Capres-Cawapres 2024 adalah 40 tahun. Sementara digugatan menjadi 35 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Klausul pernah menjadi kepala daerah ini diajukan Partai Garuda dan 5 kepala daerah. Selain Garuda, ada Partai Solidaritas Indonesia yang juga mengugat pasal tersebut. PSI adalah partai yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, Putra Bungsu Jokowi atau Adik Gibran. Gibran, Putra Sulung Jokowi, adalah wali kota Solo yang pada 2023 berusia 35 tahun. Kepastian, putusan dibacakan hakim sudah ditegaskan Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Betul, agenda putusan Batas Usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober. Insya Allah, semua hakim konstitusi hadir, kata Fajar Laksono, Jurubicara Mahkamah Konstitusi. Gibran, tak pernah menolak diusung jadi bakal Cawapres Prabowo. Bahkan saat ditawarkan langsung oleh Prabowo. Yang senantiasa jadi alasan Gibran adalah usianya belum pas, masuk kontes pemilihan Presiden 2024. Semua orang kan sudah tahu, beliau sudah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Umurnya tidak cukup. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup. Bila uji materi berhasil, Komisi Pemilihan Umum sudah siap merevisi peraturan KPU tentang Batas Usia Capres-Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undangnya akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditanda tangan oleh pihak yang punya pemenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya tak cuma mahkamah yang bisa mengganja lamaran Prabowo ke Gibran, tapi juga restu presiden Jokowi Dodo. Ini kaitannya dengan Jokowi yang adalah kader PDI Perjuangan, dan Gibran yang adalah juga kader PDI Perjuangan. Keduanya, maju karir politiknya dengan bendera PDI Perjuangan. Namun bila terjadi Gibran menjadi pasangan Prabowo, maka Gibran keluar dari PDI Perjuangan. Karena partai berlogo banteng itu sudah punya bakal capres sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Dijajak pendapat sejumlah lembaga survei sementara, selisih elektabilitas Ganjar dan Prabowo hanya terbaut 2-3 persen saja.